Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun menggelar jalan santai bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023 yang mengangkat tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan jalan santai bersama OPD, para siswa, dan para guru yang ada di Kabupaten Sarolangun. Jalan santai ini dilepas langsung oleh PJ Bupati Sarolangun, Henry Zal, dan dihadiri Ketua DPRD serta unsur Forkopimda. Dalam jalan santai ini, para peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize. Dalam sambutannya, PJ Bupati Sarolangun menyampaikan dengan semangat berdeka belajar, diharapkan guru dan siswa lebih kreatif dan inovatif dalam proses belajar mengajar. Karena menurut PJ Bupati hanya pendidikan yang bisa merubah dunia, Indonesia, serta Kabupaten Sarolangun khususnya di masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun, Arsyad, mengatakan, dengan berdeka belajar, proses belajar mengajar sepenuhnya dikembalikan kepada para siswa dan guru sesuai dengan potensi. Sehingga hal ini diharapkan dapat mempercepat kemampuan siswa demi pembangunan daerah ke depan. Proses belajar merdeka ini memang dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada anak didik, dikembalikan kepada guru. Artinya potensi daerah, potensi sekolah, potensi anak didik itulah yang menjadi barometer daripada keberhasilan di tingkat pendidikan ini. Maka dari itu, kalau dulu kita menggunakan standar nasional, hari ini digunakan kemampuan daripada guru atau pengelola sekolah.